Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raturanya Mahasiswa Fisioterapi UI 2018. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen nyeri. Yang akan saya bahas di sini ada definisi, jenis-jenis nyeri, proses perjalanan nyeri, mekanisme nyeri, alat ukur nyeri, penata laksanaan medis, serta penata laksanaan fisioterapi. Jadi nyeri itu adalah suatu pengalaman sensori atau emosional yang tidak nyaman, yang berhubungan dengan kerusakan jaringan. Nah, untuk jenis-jenis nyeri itu dibagi menjadi empat. Ada yang berdasarkan durasi terjadinya nyeri, berdasarkan penyebab nyeri, berdasarkan sifat nyeri, dan juga berdasarkan sumbernya. Berdasarkan durasi terjadinya nyeri itu dibagi lagi menjadi tiga. Ada nyeri akut, nyeri kronik, dan refresh rate pain. Untuk nyeri akut, itu adalah kondisi sakit dan tidak nyaman. Yang biasanya muncul tiba-tiba dan hanya terjadi sebentar. Sedangkan nyeri kronik, itu kondisi yang terjadi dalam kurun waktu yang langat. Misalnya, berlangsung dari 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian, jenis nyeri berdasarkan penyebab nyerinya itu dibagi lagi menjadi buga. Yang pertama itu ada neuropati. Neuropati ini berkaitan dengan adanya gangguan pada sistem saraf. Baik saraf pusat maupun perifer. Contohnya, itu adalah post-truck pain. Yang kedua, itu ada nocisektif. Nocisektif ini berkaitan dengan adanya gangguan masalah pada jaringan tubuh. Contohnya seperti muskuloskeletal, cutaneous, dan viselal. Contohnya itu nyeri inflamasi. Yang ketiga, itu ada nyeri campuran. Nyeri campuran ini berkaitan dengan komponen neuropati. Contohnya itu adalah low back pain. Kemudian, ada jenis nyeri berdasarkan sifat nyeri. Itu dibagi menjadi dua. Ada nyeri fisiologis dan nyeri patologis. Sedangkan berdasarkan sumber nyerinya, itu dibagi menjadi empat. Ada nyeri kutan atau kutan eos pain. Ini nyeri yang berasal dari kulit dan jaringan subkutan. Yang kedua itu ada nyeri somato dalam. Itu adalah nyeri yang berasal dari otot, tendon, senggi, pembuluh darah, atau tulang. Dan sifat nyerinya ini biasanya menyebar. Yang ketiga, itu ada visceral pain. Visceral pain ini nyeri berasal dari organ internal. Misalnya, lambung atau batu ginjal. Yang terakhir, yang keempat, itu ada fiscogenic pain. Ini dipengaruhi oleh pengalaman fisik dan mental seseorang. Kemudian, ini ada proses perjalanan nyeri. Jadi, yang pertama itu, saraf yang menerima rangsangan dan menyalurkan rangsangan nyeri itu disebutnya nociceptum. Nah, yang mengatur registrasi nyeri itu adalah sistem saraf pusat. Dia terdapat otak dan spinal cord. Struktur dari spinal cord ini memiliki selaput pembungkus. Nah, pada spinal cord ini terdapat jaringan saraf white matter dan gray matter. White matter ini mengandung akson sel saraf yang bermilin. Sedangkan gray matter itu mengandung badan sel saraf tetapi tidak bermilin. Jadi, impuls aferen dari serabut A, delta, dan C itu diterima oleh neuron proyeksi. Kemudian, impuls aferen ini berjalan ke traktur spinotalamicus lateral sisi kontralateral. Impuls selanjutnya itu berjalan asenden melalui traktur spinotalamicus lateral. Kemudian, traktur spinotalamicus ini berjalan asenden ke talamus. Dari talamus, itu dia ke kortex somatosensorik. Setelah impuls sampai ke kortex somatosensorik, muncullah persepsi nyeri berupa lokasi spesifik dan intensitas nyeri. Selain ke talamus, traktur spinotalamicus juga mengirimkan impuls ke regio parabrakial. Dari regio tersebut, diteruskanlah ke amigdala. Dari amigdala, impuls disebarkan ke sistem limbik. Sehingga muncullah respon emosional terhadap nyeri. Nah, area sistem limbik ini mengirimkan impuls aferen ke PAG di mesen cefalon. Selanjutnya, PAG mengirimkan impuls stimulasi ke neuron norepinephrine di pons. PAG juga mengirimkan impuls stimulasi ke serotonergic. Nah, si neuron serotonergic ini melepaskan serotonin pada tingkat spinal. Sedangkan neuron norepinephrine ini melepaskan propyosephrine di tingkat spinal. Nah, serabut inhibisi dari desendent ini, neuron serotonergic akan melepaskan serotonin. Nah, serabut inhibisi desendent dari neuron norepinephrine itu melepaskan si norepinephrine. Norepinephrine dari serotonin akan mengaktifasi interneuron. Interneuron ini akan melepaskan suatu senyawa opoid endogen yang disebut NK-PALIN. NK-PALIN ini berikatan dengan reseptor opoid pada neuron postsinaps dan menginhibisi postsinaps. Si NK-PALIN juga berikatan dengan reseptor opoid membran persinaps yang kemudian menginhibisi persinaps. Supersinaps ini serabut A, V, A, D, dan C. Sehingga, impus A, V, N, R,I berhenti atau diinhibisi. Pada sistem modulasi perifer, kita menggunakan teori gate control. Gate control ini adalah projection neuron. Nah, serabut A, D, dan C ini selain ke neuron proyeksi ternyata juga menginhibisi si interneuron. Jadi, inhibisi interneuron ini disertai pengiriman impus ke neuron proyeksi, menyebabkan aktifasi dari nukleus proyeksi. Lalu, impus nyeri APR ini diteruskan sampai ke otak. Inhibisi dari nukleus proyeksi ini menyebabkan impus asendineri yang dikirimkan ke otak menjadi berhenti. Kemudian, ada mekanisme nyeri. Mekanisme nyeri ini dibagi menjadi empat. Ada yang pertama ini transduksi, yang kedua transmisi, yang ketiga modulasi, dan yang terakhir itu ada persepsi. Yang pertama itu transduksi. Jadi, transduksi itu adalah suatu proses di mana akhiran taraf, akhiran menenjemahkan stimulus. Kemudian, yang kedua itu ada transmisi. Transmisi ini merupakan bentuk transfer sinatik dari satu neuron ke neuron lainnya. Kemudian, yang ketiga ini ada modulasi. Modulasi ini jadi merupakan hasil dari aktifasi otak tengah. Beberapa neuron dari daerah tersebut juga memiliki berbagai neurotransmitter, yaitu endofrin, enkepalin, serotin, dan diporfin. Kemudian, yang terakhir ini adalah persepsi. Jadi, persepsi ini merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, aspek psikologis, dan karakteristik individu lainnya. Selanjutnya, ada alat ukur nyeri. Alat ukur nyeri di sini itu bisa menggunakan numerical rating scale atau NRS, kemudian verbal rating scale, VRS, dan visual analog scale. Jadi, untuk fas sendiri itu merupakan metode pengukuran intensitas nyeri yang sensitif, murah, dan mudah dibuat, sehingga fas ini lebih akurat dalam mengukur nyeri dibandingkan dengan pengukuran lainnya. Nah, jadi, contoh di gambar ini adalah salah satu alat ukur nyeri berupa visual analog scale. Untuk cara penilaiannya itu adalah dengan cara penderita menandai sendiri dengan pensil atau pulpen pada nilai skala yang sesuai dengan intensitas nyeri yang dirasakan oleh si pasien. Setelah itu diberikan penjelasan. Selanjutnya itu ada tata laksana medis. Tata laksana medisnya ini itu dibagi menjadi tiga. Ada pengobatan farmakologi, pengobatan non-farmakologi, atau rehabilitasi medis, dan ada pengobatan invasif. Jadi, yang untuk pengobatan farmakologi ini ada empat. Ada analgesik non-opoid, analgesik opoid, kemudian ada analgesik topikal, dan juga ada medifikasi neuroaktif. Kemudian untuk yang pengobatan non-farmakologi, rehabilitasi medis, ini juga ada empat. Ada modulasi nyeri, modifikasi perilaku, latihan kondisi otot, serta rehabilitasi. Nah, untuk yang pengobatan invasif ini, jadi biasanya pada kasus-kasus neuropathic pain yang mungkin diperlukan intervensi disiplin ini lain seperti anestesi dan alibida. Kemudian yang terakhir ini adalah penatelaksanaan fisioterapinya. Jadi, untuk fisioterapi sendiri ini, dia bisa menggunakan terapi aktif dan terapi pasif. Kalau untuk yang terapi aktifnya sendiri itu bisa dengan cara patient direction exercise, stretching, dan core stability technique. Kemudian untuk yang terapi pasifnya ini bisa dengan cara massage dan manipulasi. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.